Setelah diperdebatkan soal status mantan narapidana korupsi yang ikut bertarung di kancah politik, pemilihan legislatif 2019 mendatang. Akhirnya Komisi Pemilihan Umum menerbitkan peraturan KPU No. 20 tahun 2018, di mana dalam huruf H dijelaskan, mantan narapidana korupsi delarang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Bukan hanya itu, dua mantan napi kejahatan lain yakni kejahatan seksual terhadap anak dan mantan napi bandar narkoba. Dilarang mencalonkan diri menjadi calon legislatif baik di tingkat kabupaten hingga tingkat pusat. Jika sebelum terbit peraturan KPU No. 20 ini, para mantan napi korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai caleg dengan carat harus mengumumkan ke publik bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena kasus yang menderanya. Namun menurut Ketua KPU No. 20 merangin, setelah terbit aturan ini tidak ada peluang sama sekali bagi mantan narapidana tiga jenis kejahatan tersebut. Mantan narapidana kejahatan terhadap misa seksual kepada anak, kemudian bandar narkoba, mantan bandar narkoba, atau mantan narapidana terkait dengan korupsi, nah itu tidak dibolehkan oleh KPU No. 20. Lut Hidayat, Jambi TV Lut Hidayat, Jambi TV Lut Hidayat, Jambi TV